Sampai ditawari perkuat timnas Irlandia, Sandi Wals justru pilih Indonesia. Lebih sayang dan dekat, Sandi Wals sempat mendapat tawaran untuk memperkuat timnas Irlandia. Namun pemain yang kini resmi memperkuat timnas Indonesia di piala AFF 2022 itu pun menolaknya dan memilih membela negara kelahiran sang kagek. Ia pun telah mengikuti pemusatan latihan yang dipimpin oleh pelatih timnas Indonesia, Sim Taeyong. Pengalamannya bermain di Eropa diharapkan bisa mengantarkan timnas Indonesia meraih gelar juara perdana di ala AFF 2022. Sebelumnya, pemain naturalisasi Sandi Wals telah resmi menjadi WNI sekaligus bisa membela timnas Indonesia. Hal tersebut usai FIFA merestui kepindahan negaranya. FIFA mengirimkan surat kepada PSSI pada selasa 29 November 2022 terkait kepindahan Sandi Wals. Surat tersebut ditanda tangani oleh Erika Montemor selaku FIFA Head of Player Status. Pemain asal klub Kevin Mechelen ini sebelumnya berkeluarga negara Belanda. Ketua PSSI Muhammad Iryawan pun menyambut baik dan berterima kasih kepada FIFA yang sudah menerima perpindahan federasi Sandi Wals. Alhamdulillah, dengan ini Sandi Wals sudah bisa melakui pertandingan. Kami berharap dia dapat menambah kekuatan timnas Indonesia di ajang Piala AFF dan Piala Asia mendatang, kata Iryawan. Untuk proses perpindahan federasi, Jordi Ahmad saat ini PSSI masih menunggu keputusan dari FIFA. Sandi Wals dan Jordi Ahmad pun sudah resmi menjadi WNI dan mempunyai KTP sejak 17 November 2022 lalu. Sandi Wals sendiri merupakan pemain asal Belgia yang memiliki keturunan Indonesia Belanda. Memiliki nama lengkap Sandi Hennie Wals itu lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Ia memulai karir sepak bolanya dengan bergabung dengan Akademi Tempo Overdice pada 2001 hingga 2002. Setelah itu, Sandi Wals kecil berpindah ke IRC Hoi Laart pada 2002 hingga 2003. Pada tahun 2003 hingga 2011, Sandi Wals menghabiskan waktu di Anderlehe, Belgia. Sebelum akhirnya merapat ke KRC Gang pada 2011 hingga 2012. Di dua akademi tersebut, Sandi Wals bertemu dengan pemain-pemain top Eropa seperti Thibaut Cortez, Romulo Lukaku hingga Kevin De Bruyne. Saya banyak bermain dengan pemain hebat. Saat di Anderlehe saya bermain dengan Lukaku, terus di Gang saya bermain dengan Kevin De Bruyne, Thibaut Cortez, Calido Colibali dan ada Nathan Aki, bapar Sandi. Sandi Wals kemudian memulai karir profesional dengan memperkuat Gang selama lima musim hingga 2017. Ia pun mampu menorehkan satu gol dari 51 penampilan di Liga Belgia dan memersembahkan gelar juara Biala Belgia 2012-2013. Selanjutnya, ia berpindah ke Zulte Waregem yang juga mentas di Liga Belgia dengan prestasi terbaik menjadi runner-up di Biala Super Belgia pada 2017. Sandi Wals pun mencatatkan dua gol dari 48 pertandingan bersama Zulte Waregem hingga musim 2020. Pemain berpostur 185 cm itu kemudian hijrah ke KV Michelin hingga sekarang. Satu siang muda, Sandi Wals menjadi langganan tim Las Belanda sejak kelompok umur di bawah 15 hingga 20 tahun. Terima kasih telah menonton!